Aksi kucing-kucingan petugas Satpol PP dan pedagang di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat kembali terjadi. Petugas Satpol PP mendapati sejumlah pelanggaran PSBB terkait protokol kesehatan. Dan berikut laporan Lina Gotsiki dan Guntur Zulkarnadi dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Pasal barang situasi di Pasar Tanah Abang, baik yang berada di Pasar Binaan Warga Jati Baru maupun di bawah jembatan penyeberangkan multiduna, ini kembali diramaikan oleh aktivitas perdagangan. Namun untuk aktivitas jualan sendiri ini tidak terlalu ramai jika kita bandingkan dengan hari-hari jelang lebaran. Para pedagang mengaku mereka tidak memiliki alternatif lain selain berjualan di lokasi langsung. Karena memang untuk penjualan secara online maupun daring ini tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi biaya sewa ini yang harus tetap dibayarkan setiap bulannya. Tidak hanya itu saja, para pedagang yang ada di Pasar Tanah Abang ini kebanyakan mereka merupakan warga ataupun mereka yang memiliki KTP berdomisili di luar Jakarta. Sehingga mereka ini tidak dapat kembali ke kampung halaman karena adanya peraturan terkait dengan larangan mudik. Tadi kami juga sempat memantau adanya petugas Satwa PP yang kemudian melakukan penertiban di sekitaran kawasan Tanah Abang. Tadi ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan tidak hanya dari penjual saja tetapi juga pengunjung yang hadir. Di antaranya adalah para pedagang yang masih nekat berjualan di atas rotoar, kemudian juga dari para pengunjung yang nampak ini tidak mengenakan masker. Tentunya pergerakan warga ini menjadi hak warga negara Indonesia tapi perlu kami ingatkan bahwa negara memiliki hak untuk mengintervensi dengan kepentingan yakni melindungi warga negaranya sendiri. Dari Jakarta, Lina Kautziki, Guntur Sulkaradi, INews Pelaporkan.